hai 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 oh my gosh Halo semuanya wassaka like to my channel lagi Proto Madu wadz and only diega cuy ya oke kali ini gue bermain wasteland surpaypal ya sudah lama gue gak main game wasteland ya semenjak di update-an kemarin gue gak sempat guys ya bermain wasteland ya gak sempat nge-record juga jadi gue akan mainkan sekarang dan sebelum itu gue akan bilang sama kalian jangan lupa like, komen, subscribe-nya dan ya kita akan bersama disini Fred Hutter yang dimana gue tidak ada buat lukar barang di saat seperti ini dia muncul dengan cincin kehangatan kan kampret ya langsung saja kita kesini kita akan ke misi dulu oke disini ada buronan ada darah utara dan men sumpah nih kesel banget sih karena kenapa karena misinya tuh itu agak sulit semua ya ditambang tingkah ya tapi gak apa-apa gue gak bakal apa yang namanya gak bakal ngasih kesana ya karena gue mau nambang aja guys mau nambang besi ceritanya disini dan gue sebelum itu mau ke aliansi juga gue mau nge-review barang-barang yang udah jadi di aliansi ya dan disini aduh gue jadi palu dimana nih palu oke karena gue pengen nambang besi yang banyak oke ya nah terus kita akan menuju ke aliansi juga apa itu namanya suara-suara kayak gini lah oke pertama-tama kita akan lecet indonesia dulu guys ya dan qq ya qq oh my lord banyak sekali guys ya chat-chat seperti ini gitu loh oke disini di aliansi baru on kata dia ya gue jarang chat aja sebenernya dan gue baru jarang aktif juga sih oke di aliansi pertama-tama gue akan mengucapkan pada bang D juga ya udah banyak kontribusinya udah gila men bang ucok juga balentina sama kayak gue jarang aktif terus si eza juga ya gue terima kasih juga guys gila dia paling aktif banget nih member-member parah sih nih guys ya terus el, genos zain aduh noise sama yang baru ini juga ya dan gue 264 apa itu gila apa itu 264 sedih aku aduh jarang aktif gue di game ini guys sekalinya aktif nguli oke kita ambil mask dulu guys ya dan kita akan keliling juga mereview-review tempat-tempat yang ada di sini guys ya oke lumayan dapet 10 mask jadi total mask gue ada 50 ya udah bisa tukar tabung industri ya oke pertama kita akan review ini guys ya ini udah sampai level maksimal sih karena sudah tidak bisa ditingkatkan lagi ya inilah bentuk barak sudah level maksimal guys dan rajang susunnya sudah ada dua gitu ya ya seperti ini guys ya terus kita akan review tentang peln ya peln juga kemarin kalau nggak salah sudah jadi guys ya kata anak-anak sih gitu kemarin gila men udah kayak gini nih udah level dua ya maksimal level dua guys dan kita lihat dulu dia udah punya lampu ya terus disini ada apa nih ada tempat-tempat bojok gitu guys ya oke mantap sekali sih gila bagaimana aliansi kalian di wasteland sudah jadikah gila keren banget sih level dua begini guys terus terus apalagi ya rencana sih bakal upgrade salon ke level tinggi juga ya tapi nanti guys ya karena lagi pada dibangun gitu ya disini masih belum masih belum masih belum disini masih belum oh stasiun guys stasiun yang sudah guys ya oh ini kayaknya sudah jadi sih depot ya depot depot udah level dua jadi ini pengaruhnya energi kita 10% guys ya mengurangi konsumsi energi dalam perjalanan jadi ya sedikit menghemat energi lah terus stasiun udah level dua jadi dua tingkat dia kalau udah level dua anjir kan gak bisa masuk disini anjir loh tank disini cuy disini ya beginilah level dua di stasiun guys ya cuman gue gak tau keritenya ada kemana anjir oke seperti inilah guys ya aliansi gue sudah berkembang dengan total point gue liat dulu ya dengan total point dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan ya masih kalah sih ya mas cowboy ya yang lainnya sudah mulai mengerja juga guys ya oke cowboy emang kompak sih guys parah sih terus imperial juga sudah mulai mengejar ya bisa dibilang di Indonesia posisi kita posisi kedua sih untuk kalian sih tertinggi poinnya ya ya tersusul guys kita guys oke langsung saja kita akan menuju ke tambang besi ya karena gue butuh besi yang banyak dan kalaupun ada event kita akan memainkan event ya biasanya event muncul random sih guys ya kayak event baku tembak baku hantam tawuran atau segala macemnya itu ya terus ada jalan tua ada kereta tapi tidak ada sih bener-bener tidak ada dia oke mungkin udah lewat waktunya ya oke gue rencana disini sudah gue bantai di pos musim dingin gue ke pos batu aja kali ya mencari barang-barang ya karena kita mau pakai bareta ya yaudahlah ini gue pengen coba baretale ini blueprint level 3 guys ya jadi level 3 ini baru gue dapat sekitar 316 damagenya dibandingkan level 2 dengan 290 oke disini kita akan testing ke bareta ya kita ke pos batu karena di pos musim dingin gue sudah bantai ya udah berapa hari yang lalu itu gue lupa record juga jadinya terus disini kita akan menuju ke sini sekalian testing bareta seperti apa sih gitu gue penasaran guys baretanya ini yang bentuk blueprint level 3 ya apakah criticalnya gede gitu loh ya gue pengen coba sih oke kita mending ke pos batu guys oke disini karena gue logo nangkap penjahat bakal makan apa ya bakal makan waktu lama gitu loh pedes guys lumayan pedes ya dan ya isinya lumayan ampas sih lumayan ya criticalnya lumayan menurut gue gila parah sih guys oh kita ambil hewan dulu oke oke pedes guys gabung pedes level 3 lumayan loh marnyata level 3 udah setara level 4 tiernya anjay ya hampir lah ya hampir hampir oke oh salah salah ayo keluar lumayan ya gila men gg gmang cuy wah sumpah sih ini bukan kaleng-kaleng sih gimana menurut kalian komen di bawah guys parah sih ini guys oke nice gue dapet lumayan ya dapet apa sih namanya ya itulah oke gila main level 3 loh ini loh ini level 3 bener sih anjir gabung gue oh nice gila lumayan ya lootnya jessy si perjaga topo anjay namanya jessy cuy pedes gila buat lawan boss aja lumayan anjir anjir gue diserang bandit bentar markas gue gila oke nanti gue record ya kalo diserang bandit juga guys ya oh nice gila mantap setali gendeng ya gue ini masuknya lewat mana anjir gak bisa oh lewat gue guys oke guys akhirnya gue ada di gurong-gurong dan seperti ini guys ya oh god gue lupa hewan gue gak ada disini anjir kalo udah masuk disini hilang dia guys bukan hilang sih ada disana gitu gila gege gimang guys uuuh Keren sih loot gue Gila men, lumayan lo lootnya disini Oke kita disini Dan Ada anak buahnya ya, banyak banget Oke, easy-peasy guys, ke buah easy-peasy Oke Oke kita sekarang langsung masuk guys Gila mantap sekali ya Ini ada besi, ada segala macemnya Gitu loh guys, ya ada Ya gitu lah kuburnya, lumayan sih menurut gue Buat gue repair-repair senjata gitu, lumayan gitu Oke kita langsung balik Naik lagi, nah ini kita akan lo on boss disini nih guys Nah ini nih Udah gila boy Udah gila Udah gila Oke kita akan bertarung kemungkinan aku aku Atau kita akan lootnya Ternyata setiap boss ada dinamitnya anjir Anjir dia bisa ngeheal lagi Ampus lu, makan puhil Gila men Parah sih ini Oke kita kesini Akhirnya kita berhasil guys ya Langsung kita buka Oh gila men Gimana menurut kalian komen di bawah guys ya Mantap sekali le Parah ini sih Oke Kita keluar Dan ini Masih ada berangga lanjut Wah ini di depan tadi guys Oke ya Nanti kita lewat samping Barthi Ya loh gila gitu ya guys ya Gue sudah cukup sampai sini ya Nanti gue akan record lagi Tentang ini guys ya Biasa gue diserang lagi Nanti gue akan record lagi Seperti yang episode sebelumnya Dan gue sudah cukup sampai sini See you dan Bye bye semuanya Bye 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 Terima kasih sudah menonton!